Halo kembali lagi di tutorial kali ini kali ini saya akan mencoba untuk membahas bagaimana caranya saya mau buat skor point untuk mengoleksi koin oke ya langsung aja kita buka untuk aplikasinya disini saya pakai blender versi 2.75 oke ah seperti biasa kita ubah dulu modenya menjadi blender game lalu tampilannya ubah default menjadi game logic oke kita buat seperti ini oke ah seperti biasa saya akan ini ya membuat statusnya dulu saya tekan shift a pilih plane lalu saya saya tekan S skill sebegini stop tarik ke sembuhin oke apakah sudah sejajar saya tekan view white Oke ini posisi sudah dibawahnya kib ya jadi enggak masalah ini saya bisa merotasi seperti ini merotasi agar perspektif dari usernya ini bisa terlihat dengan baik dengan cara menekan middle button pada mouse oke langsung aja disini saya ada cube lalu saya akan membuat koinnya disini saya akan membuat koin saya pilih koinnya adalah circle ini atau yang gampang aja deh shift A terus nah ini akan kita jadikan koin saya akan merotasi ini ke sumbu Y dulu jadi saya tekan R Y langsung saya tekan 90 maka dia akan merotasi di sumbu Y dan rotasinya itu sebesar 90 derajat oke saya akan duplikat shift D X shift D X selanjutnya adalah saya akan membuat pergerakan dulu disini dengan cara add sensor lalu saya pilih keyboard tekan B saya pilih key nya ini kita tekan B lalu aktor terus saya pilih motion lalu saya koneksikan seperti ini nah kita akan lihat disini dia akan bergerak maju mendekati dengan koin itu selaras dengan sumbu X bisa dilihat disini ya yang menghadap ke koin nya adalah arah panah warna merah arah panah warna merah adalah representasi dari sumbu X maka yang kita ubah nilainya adalah sumbu X jadi ini ya kolom ini adalah representasi dari sumbu X ini sumbu Y ini sumbu Z jadi bisa dicoba sendiri 0,1 saya bikin 0,1 setelah saya tekan P atau saya tekan start disini saya tekan B oke dia udah maju ya belum ada reaksi apa-apa oh iya jangan lupa ini ubah dulu apa namanya fisiknya jadi karakter ya ini saya ubah dulu fisiknya saya klik statiknya saya ubah dengan karakter saya centang aktornya oke udah selesai lalu saya coba tes saya tekan T oke dia udah turun lalu selanjutnya saya akan membuat sebuah property disini saya add property saya kasih nama kasih nama pemain oke lalu saya kasih warna disini warnanya saya kasih warna hitam lalu ini koinnya saya kasih warna juga normalnya koinnya warnanya kuning ini ini warnanya kuning ini warnanya kuning juga oke bentar kuning ini juga dikasih warna kuning oke nah udah ini kan tadi udah dikasih script maju ya sekarang kita masuk ke koinnya nah di koin ini kita akan tambahkan sebuah sensor sensor collision jadi kita add sensor lalu kita tambahkan dengan collision lalu aktuator kita tambahkan dengan edit and check karena karena yang saya ingin lakukan adalah ketika si ini karakter pemain ini menabrak koinnya koinnya saya tingin koinnya itu menghilang jadi caranya adalah ketika dia mendapatkan sebuah collision atau itu berukan maka yang terjadi adalah dia akan perintahnya edit object dan edit objectnya kita nanti dengan end object jadi ketika tertubruk oleh property dengan nama pemain dia akan menghilang saya test dulu saya tekan P saya tekan W saya maju oke dia sudah menghilang ya kita lihat disini oh sebentar ini sebenarnya cukupan ya kenapa dia langsung hilang ya ini harusnya kita isikan dulu disini property nya karena ini pemain karena ini cuma satu karakter ya cuma satu karakter gimana kalau karakternya banyak gitu ini akan menyulitkan bagi dia untuk membaca siapa aja yang boleh menabrak dia jadi untuk kasus ini biar lebih gampangnya ini property nya saya ganti dengan saya tambahkan saya isi dengan pemain gitu jadi apapun itu jika dia bukan property nya bukan pemain maka ketika dia di to broke dia akan dia gak masalah dia gak akan end object dia akan end object ketika property nya adalah pemain kita juga bisa memainkan map nya ini disini map kita bisa memainkan materialnya nah disini ada material hitam dan kuning karena disini totalnya ada warna hitam dan warna kuning jadi ketika misal saya milih hitam ketika saya menabrak ketika coin ini menabrak benda atau objek apapun yang warna hitam dia akan end object saya coba untuk pay dulu saya maju dia akan menghilang coba saya akan rubah warna ini menjadi hitam misal saya ini jadi agak putih ya saya tekan saya cek dulu oke saya ganti kuning lagi oke saya ganti dengan p saya tekan p dia tidak menghilang karena warnanya tidak seperti pilihan yang ada di material disini itu karena saya tidak ingin berpengaruh dengan warna jadi map nya saya klik lagi jadi saya yang bermain property yang dimiliki oleh pemain ini ya saya ubah lagi warna hitam oke lalu ini coin nya nanti aja yang terakhir lalu saya nanti akan membuat sebuah apa ya namanya istilahnya itu namanya counter atau penjumlahan disini jadi ini kan pemain nya jadi dia menabrak berapa banyak sih coin yang harus ditabrak nah nanti itu harus ada objek yang dijadikan sebagai counter nya oke jadi saya akan membuat counter nya dulu saya tekan shift A lalu saya pilih terakh mau pilihnya apa disini saya coba pilih dulu face pair ya saya tarik ke atas seperti ini sungguh lalu ini saya kasih nama disini counter atau apa ya hitung ini guys ya saya kasih nama hitung lalu saya kembali ke coin lagi nah disini kan perintah dari collision ketika dia tertabrak dia kan enojek saya akan tambahkan satu lagi aktuator nya itulah message ya message jadi saya kasih subject yaitu adalah tabrak atau apa ya kena aja deh kena saya linkkan selama sini oke lalu to nya ini saya akan ke hitung jadi ketika ini tertubruk selain dia akan menghilang dia akan juga mengirimkan pesan ke objek hitung objek hitung ini ya oke ya kita masuk ke objek hitungnya ini yang bola ini kita add sensor lalu kita message kita tadi message nya adalah kena ya kena ketika dia mendapatkan message kena maka yang terjadi ini adalah kita tambahkan yang property oh ya kita tambahkan property dulu disini saya akan membuat property baru ya saya add game property saya kasih nilai gitu lah nilai nah terus saya ganti ini float nya tipe data nya saya ganti dengan integer ya biar gampang biar tidak ada bilangan desimal disitu oke saya koneksikan seperti ini property nya saya ambil nilai ya tadi dibuat disini ya lalu assign nya saya ganti dengan add value nya atau hasil nya saya akan tambahkan angka 1 ini ya jadi ketika si ini tertabrak dia akan mengirim kesan kesini ketika dia mendapatkan kesan maka dia akan menambahkan property nilai 1 ke sini nah lalu kita tambahkan disini property disini property nya adalah nilai saya akan bikin batas maksimal yaitu batas maksimalnya disini misal saya bikin 2 lah oke lalu actuator nya adalah skin restart jadi saya koneksikan seperti ini ketika dia nilainya itu dia sudah mengoleksi 2 2 coin maka yang terjadi adalah dia akan merestart game nya oke saya akan mencoba tekan p saya maju saya maju lagi yang terjadi adalah karena yang coin ke 2 dan ke 3 ini belum kita setting maka kita harus mengetahui tapi karena terlalu lama ini saya delete aja kita duplikat aja dia sudah penascript yang sudah apa di logic break maksud saya shift d smooth shift d smooth logikanya harusnya tadi kan kita sudah mengetahui untuk nilai jika dia sudah mendapatkan coin 2 maka game nya akan ke restart oke kita akan coba tekan train untuk start kita maju coin pertama tidak terjadi apa-apa jika saya tekan coin ke 2 maksudnya dia akan mengulang dari awal oke ya coba saya akan sekarang ubah nilai ini jadi 3 ya karena disini poinnya ada 3 terus kita bisa mengkombinasikan dengan cara yang lain ya misal disini saya tambahkan sebuah skin ya jauh skin saya kasih nama game over seperti ini lalu saya shift A saya tambahkan sebuah kamera disini nah kameranya disini di bagian menu ini saya buat 0 semua sebagian rotasinya 0 0 0 oke lalu di bagian ini Z nya saya kasih 5 oke lalu saya view camera saya shift A saya tambahkan sebuah text disini oke saya bentar oh iya ini ya saya geser text nya oke saya sudah geser text nya seperti ini saya tab delete 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 saya ganti dengan game space enter over game tab lagi CSG laga gede saya waktifkan di tengah seperti ini saya kembali ke menu skin yang tadi lalu kita seleksi bolanya di bagian restart nya kita ganti dengan set skin lalu di bagian skin nya kita ganti dengan game mover oke jadi ketika dia mendapatkan 3 coin maka dia akan bidah set skin nya ke set game mover saya coba tekan P saya tekan play saya maju coin pertama saya dapat coin 2 saya dapat coin 3 saya dapat saya akan ke set skin game mover oke ya mungkin itu saja untuk ada kali ini kalian bisa like bisa share ke teman teman kalian bisa subscribe juga channel ini untuk tahu video terbaru setiap minggunya oke ya mungkin itu saja sampai jumpa selamat menikmati